Hai, my name is Nia, welcome back. Di video kali ini aku mau ngasih tau kamu buku-buku apa aja yang aku beli dan dapatkan di 6 bulan pertama 2017. Kamu udah liat yang bagian Januari, sekarang kita ke Februari. Buku yang pertama adalah The Return of the Young Prince, karya E.G. Romance. Ini adalah sequel, atau apa ya, mungkin memang terbilangnya sequel. Dari buku The Little Prince, karya Antoine Des... Aku nggak bisa ngomong bahasa Perancis. Ya, pokoknya yang ini. Nggak sequel banget sih, soalnya penulisnya beda. Dan aku ngerti kenapa ada sequel-nya. Aku belum baca sih, tapi review yang masuk di Goodreads itu nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya, tapi aku tetap mau baca. Karena ini adalah salah satu buku yang aku suka banget gitu. Dan lihat betapa lucunya mereka. Buku selanjutnya adalah PS I Like You, karya Cassie West. Ini mungkin buku pertama yang aku baca di 2017. Aku bacanya juga agak susah payah. Cerita sih sebenernya simple aja tentang ada Lily yang suka nulis-nulis di meja di kelasnya. Terus dia mendapatkan balasan dari seseorang yang misterius mereka. Jadi kayak tukeran pesan gitu. Lucu-lucunya dapet, romantisnya dapet. Cuman kan kayaknya ini bukan buat aku. Jadi ini kayak bacaan yang ya fine aja. Selanjutnya adalah Heartless, karya Marissa Mayer. Hmm, mungkin kayak spin-off dari The Lunar Chronicles. Aku kurang tahu karena Lunar Chronicles aja aku belum beres baca. Ini sebenernya nggak aku beli secara sengaja. Aku dapetin dari Book Subscription Box Story Post ID. Aku udah bikin unboxing video tapi belum aku edit dan belum aku posting. Jadi tunggu aja ya. Selanjutnya adalah Ys Karya Yanti Yahya. Lihat, covernya bagus banget. Jadi kayak ada siluet dua orang gitu. Sebelum Ys ini terbit sebagai buku, aku udah baca ceritanya. Dan aku bisa bilang ceritanya cukup berani untuk genre remaja lokal gitu. Selanjutnya adalah Holy Mother, karya Aki Yosi Rikako. Ini populer banget di Indonesia. Dan aku cukup penasaran gitu. Cuman aku nggak kunjung beli bukunya gitu. Nah untungnya aku dapet kiriman ini dari Cupidku di acaranya Secret Cupid Book Depth ID. Aku udah bikin videonya, kalian bisa tonton di sini. Di mana sih aku bisa naruh kartu? Ya itu. Empat bulan sudah berlalu semenjak aku dapetin buku ini dan belum aku baca. Buku selanjutnya adalah Crazy Rich Asian, karya Kevin Kwan. Buku ini udah ada di self-currently reading aku dari bulan Februari sampe sekarang dan aku belum beres. Aku itu baru nyampe sini baru 118. Ceritanya cukup rumit karena ini cerita tentang orang kaya yang keluarganya bercabang kemana-mana. Ukuran bukunya juga cukup gede gitu kan. Jadi cukup berat ya kalau dibaca pas mau tidur, pas tambungan. Tiba-tiba berat banget lah ini buku. Tapi aku pengen beresin ini secepatnya. Apalagi film adaptasinya sedang diproduksi. Itu sih alasan kenapa aku beli buku ini. Selanjutnya bukaan buku. Dan kayaknya nggak termasuk bukis item juga karena bentuknya tas gitu. Aku bingung ini masuk bukis item nggak sih. Ada tulisannya Worldaholic. Dari Teeny Tinsy. Aku beli ini di rumah buku. Karena aku beli tas ini. Mungkin karena aku lagi stress. Terus kayak harus ada sesuatu yang aku beli. Tapi aku waktu itu udah beli buku yang aku pengenin. Jadi nggak ada buku lain yang bisa aku beli. Yang ada di business aku. Terus aku liat ini deh. Terus aku menemukan yang kata-katanya cocok. Kata-katanya cukup bukis. Cukup nyambung sama perbukuan. Ini khusus ya. Karena udah dipake sama aku. Nah ini dia buku-buku dan satu tas bukis. Yang aku beli di bulan Februari. Baru satu yang aku baca. Dan satu lagi ini masih dalam proses untuk diselesaikan. Kalo kalian sudah baca salah satu. Atau mungkin semuanya. Kalian bisa rekomendasiin. Kira-kira buku mana yang harus aku selesaikan duluan. Terus kira-kira buku atau bukis item apalagi yang aku beli di bulan Maret. Stay tuned. And if you like this video, don't forget to give it thumbs up. Subscribe if you haven't. And thank you for watching. Selamat Hari Raya Eduviti 1438 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.